Purausuan Kecematan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Walmaria Saluku, meminta maaf terkait postingannya di media sosial Facebook yang mengaku dipukul oknum prajurit TNI AD saat menegakkan operasi justisi PPKM level 4. Walmaria menguang maaf karena membawa nama Satgas COVID-19 Pematang Siantar dalam postingannya tersebut. Sementara itu berlaku yang diduga menganiaya Walmaria, yakni oknum prajurit TNI AD asal Tapanuli Utara yang saat ini masih dalam pemeriksaan DEN POM 1, satu Pematang Siantar. KPN Rem 22 Pantai Timur Mayor Infanteri Sondang Tanjung mengatakan pihak polisi militer masih menelusuri akar masalah mengapa oknum prajurit bernisial JS menganiaya Lurah Walmaria tersebut. Sebab ada fakta bahwa antara keduanya adalah tetangga yang sama-sama membuka usaha kendai Kelontong. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun May dan ada Alija yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alija. Ya, halo Firda. Alija, bisa Anda jelaskan bagaimana peristiwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI ini kepada Lurah Asuhan di sana? Ya, demikian. Aksi pemukulan yang diduga dialami oleh Lurah Asuhan, oleh oknum prajurit TNI, masih menjadi tanya-tanya oleh Wak Madi Media. Jadi, rekan media sudah menunggu kemarin sore untuk mempertanyakan bagaimana sebenarnya akar masalah penyebab aksi pemukulan sehingga Lurah Asuhan membuat postingan di Facebook. Lurah sendiri mengaku menegakkan prokes, sementara beberapa relawan COVID di wilayahnya mengaku bahwasannya mereka menggelar operasi justisi di kelurahan lain, bukan di kelurahan Asuhan seperti yang diceritakan oleh Lurah Asuhan, Walmaria Zaluhu. Nah, perlu diketahui juga antara Lurah dan prajurit TNI berinisial TNI itu masih sama-sama bertetangga. Sementara relawan COVID sendiri mengatakan di Kediaman yang juga warungnya milik prajurit TNI itu masih dalam kategori aman, tidak ada kerumbunan. Jadi, pihak Awak Media masih menunggu seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Demikian. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak KPN Rem sendiri terkait adanya dugaan penganyaihan ini? Jadi, KPN Rem sendiri belum bisa menjelaskan ke media, ke publik tentang apa akar masalah. KPN Rem mengatakan untuk kasus ini masih ditangani, diperiksa oleh Denpom Pematang Siantan. Mekanisme di mana prajurit menyampaikan hal itu ke publik harus ada atas izin pimpinan. Sementara Lurah sendiri meminta maaf karena membawa nama Satgas COVID, di mana saat kejadian, karena kejadian tersebut berlokasi di rumahnya, tak ada satu pun petugas dari Satgas COVID yang mengetahui aksi pemukulan yang dialami oleh Lurah. Demikian, Tirda. Kemudian, Alija, informasi terakhir saya dapat bahwa Lurah ini meminta maaf karena membawa nama Satgas COVID-19 di sana. Bagaimana kebenarannya? Jadi, Satgas Lurah sendiri yang kebetulan masih bertangga dengan Okno Prajurit ini sama-sama berdagang sayur. Aksi pemukulan itu terjadi malam sekitar pukul 11 di mana situasi sudah semuanya sepi. Lurah sendiri mengaku bahwasannya, kejadian tersebut bahwasannya mereka mengingatkan terjadi kerumunan. Sementara tidak ada petugas manapun di sana di mana kita ketahui dalam Satgas COVID itu ada beberapa unsur, baik dari Satgas PP, OPD, kemudian ada polisi TNI. Sehingga keterangan dari Lurah tersebut dibantah oleh Kapendrem yang mengaku menerima informasi dari Kapolsek bahwasannya operasi justisi tidak ada di wilayahnya, yang ada di wilayah lurahan lain. Sehingga keterangan dari pihak Lurah itu masih menjadi tanda tanya juga, masih diperdebatkan. Demikian. Baik, Tribuners, tadi jurulis kami, Alija, juga melakukan wawancara dengan Kapendrem 022 Pantai Timur, Mayor Infanteria, Sundang Tanjung, dan juga Lurah Asuhan, Walmaria Saluku. Berikut liputannya untuk Anda. Kita tidak tahu akar permasalahannya apa, masih didalami di Denpong. Jadi maksud Ibu ini hanya untuk dengan menunjukkan bahwa dia ada dugaan pengenean loh yang dilakukan oleh pihak TNI. Tapi dengan menggunakan, membawa nama-nama Satgas COVID. Nah itulah yang diklarifikasi oleh Ibu itu tadi, permohonan maaf membawa nama Satgas. Nah ini motifnya apa, dan akar permasalahannya apa, dugaan pemukulan, tawannya apa dugaan pemukulan tadi, ini masih didalami Denpong. Demikian. Itu terkait dengan kediaman keduanya, itu tetangga ya? Kalau kediaman atau tempat tinggal, terlapor dan kelapor, ini bertetangga hanya selisih satu rumah. Jadi mereka satu masih ya, masih tetangga kiri kananmu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!